Hai kabar gimana kagetnya kabarnya oke kagetnya kita kita wajib lapor tiap hari ini jadi ini aku koreksi tadi ternyata kedua kalinya dua-dua-dua kali ini hari ini kedua kali ya itu aja sih ikutin yang semestinya aja ya emang cuman lapor aja yang mesti di tanah tangan yang mesti di tanah tangan nggak tahu sampai kapan sampai proses selanjutnya ya Sambil berjalan aja gitu mungkin ada perubahan yang dirasa seperti apa sih dengan munculnya kasus ini dari kagetnya sendiri perubahannya makin banyak disayang sama orang-orang di sekitar disupport banyak banget makin belajar untuk tenang juga untuk bisa ya kita saling aja ya saling bekerjasama saling ini buat kedepannya gitu perubahannya lagi semakin mengandalkan mengandalkan Tuhan lah pastinya dalam kehidupan ya walaupun orang-orang ngomongnya ya begitu kena masalah aja ya masih untung gitu kalau kena masalah di situ lain selain walaupun banyak yang super tapi kan banyak juga kita tahu yang membuli gitu seperti apa gitu nggak apa-apa kalau aku kan itu mah pastikan pasti adalah dua pihak yang membuli yang menyayangi gitu dan itu kan konsekuensi dari apa yang memang aku lakukan di masa lalu so it's fine tapi kan kita memang hidup nggak untuk hari kemarin gitu jadi ya dijalanin aja ke depan terus makin solid gitu kita yang inner circle-nya tuh makin solid dan kalau aku sih orangnya selalu percaya sama second chances ya bukan buat aku sendiri tapi memang kesemuanya gitu ya aku pelajarin juga begitu kalau di aku gitu kan jadi yang membuli-buli nggak apa-apa aku tetap mengasihi tetap memberkati malah kadang-kadang aku bodoh-bodoh juga buat semua yang ngomongin segala macam I still love them and I bless them Gempi juga jadi salah satu hal yang mengeluarkan juga ngomongin pasti kalau anak memang nomor satu ya yang membuat selain Tuhan itu anak itu yang ngomongin setiap hari sama aja ngeliat pelan-pelan-pelan yang lain lah yang selalu mensupport dengan luar biasa jadi ya kita maju aja dengan sebaik-baiknya mengikuti proses yang semestinya sehari demi sehari kalau aku berjalannya hari ini ngapain ayo kita bareng-bareng selesai malam mengucap syukur ini sudah selesai besok kita mulai lagi gitu gak habis ini mas nanti terkait proses tasik ini Jumili katanya kemarin mau kalah TKP atau sudah ada informasi dari pihak polisium mungkin hari itu nanti tapi hari ini masih lagi belakang ya cukup mengganggu pekerjaan gua sih mbak kan sebenarnya aku bekerja sesuai yang memang semestinya yang aku rasa memang berkarya lebih berkarya kalau ada syuting apa misalnya masih ada beberapa produk yang dijalanin bisnisku juga yang aku jalanin seperti biasa kayak gitu aja sih palingan yang aku kalau diundang-undang misalnya paling itu yang aku hari-hari ini kan kayaknya lebih baik kita fokus aja ya sama yang kita jalanin sekarang gitu tanpa harusnya gak bisa kontrak madem G katanya disitu enggak madem G kan saya di dalam jadi mau butuh gimana kontraknya enggak masih masih sama-sama saya cuman kemarin emang kita mau gandeng temen lain bukan karena permasalahannya aja tapi memang sebagai salah satu strategi bisnis kita juga kolaborasi iya kolaborasi maka juga yang bilang katanya dengan kejadian ini Kak Gissel baru aja dengan kejadian ini Kak Gissel akhirnya baru aja menyebut-nyebut Tuhan gitu karena kejadian enggak enggak terkait dengan posenya Kak Gissel sendiri enggak sih saya emang dari tahun lalu itu kebetulan udah langit baru emang apa ya mungkin ngomongnya kayak hidrat kalau misalnya ngeliat di tayangan-tayangan Youtube yang lain-lain cuman kan saya enggak perlu membuktikan diri saya yang untuk apa gitu jadi yang buat yang ngerti ngerti aja buat yang ngerti ngomong aja juga enggak apa-apa karena saya percaya kita punya Tuhan gitu yang akan bela kalau saya harus ngomongin Tuhan bukan karena pengen buktiin ke orang-orang tapi memang karena saya tahu Tuhan saya baik banget kadang-kadang kayak pengen omong gitu makanan enak aja kadang-kadang kita pengen share gitu kan enggak enggak gitu gimana kalau Tuhan kita baik banget gitu sometimes aku ingin share gitu pun aku tahan-tahan sih supaya enggak makin jadi bantu sandungan bumerang orang mucing-mucing cuman ya kadang-kadang aku pikir gak bisa menyenangkan semua pihak itu apalagi posisinya memang untuk pesalahan ini ya pasti akan ada pihak-pihak yang yang apa yang yang kontrak yang macam gitu jadi aku hanya akan memberikan yang terbaik dari yang aku bisa sekarang selebihnya nanti dicatotnya sama orang keluarnya outputnya gimana aku berserah aja gitu ya memang ya yang penting fokus buat masalah hukumnya semoga bisa sebaik-baiknya kalau aku sih dari harapan aku karena aku cuman mandang dengan GMP aja sih berharap untuk bisa sama-sama GMP terus itu aja sih kalau aku sekarang jadi mau support dan doanya juga ya tapi komunikasi dan atur hubungan dengan Nogusara seperti apa sih? masih ada komunikasi sama Nogusara? enggak tahu enggak ada lah tapi biasa aja kok baik-baik terima kasih ya